Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Reza Rezdiana pada pembelajaran IPA kelas 7 materi kita hari ini adalah mengenai tata surya nah pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai susunan tata surya nah apa itu tata surya? tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid serta komet dan meteorit yang mengelilinginya tata surya terdiri dari matahari, 8 planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus serta satelit-satelit yang mengiringi planet, komet, asteroid, dan meteorit nah gaya tarik matahari dan bulan Claudus Protomus pada tahun 100-178 Masehi di Alexandria memperkenalkan geosentris sistem yang menyatakan bumi sebagai pusat peredaran tata surya kemudian Nicholas Capernicus memperkenalkan asumsi mempertanyakan konsumsi asumsi dari Protomus yang menyatakan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya teori atau asumsi dari Nicholas Capernicus dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The Revolutionibus Orbius Coleontius atau mengenai revolusi orbit langit pada tahun 1543 teori yang beranggapan bahwa matahari sebagai pusat tata surya disebut heliocentris yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti matahari bulan merupakan satelit bumi oleh karena itu bulan beredar mengelilingi bumi peredaran bulan mengelilingi bumi disebut gaya tarik menarik antara bumi dan bulan yang disebut gaya gravitasi jadi gaya gravitasi yang menyebabkan bulan beredar mengelilingi bumi selain beredar mengelilingi bumi bulan juga mengalami rotasi dan revolusi sebuah bunda apabila kita lemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bawah atau ke bumi hal ini dikarenakan karena adanya gaya gravitasi nah seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton menyelidiki dan menyimpulkan bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua masa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat masa dua benda tersebut gaya gravitasi dilambangkan dengan F dan dinyatakan dengan persamaan F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat dimana FG adalah gaya gravitasi dengan satuan masa per sekon kuadrat kemudian G adalah konstanta gaya gravitasi M1 adalah masa matahari dalam kilogram M2 adalah masa bulan dalam satuan kilogram dan R kuadrat adalah jarak matahari bulan dalam satuan meter nah selanjutnya adalah orbit planet gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet masa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari meskipun demikian planet-planet juga berusaha memperhatahkan geraknya yang cenderung lurus kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari nah pada tahun 1609 Johannes Kepler yang mendukung dan terinspirasi oleh teori heliocentris dari Copernicus mengemukakan tiga hukum gerak planet terhadap matahari nah yang pertama pergerakan planet mengedari matahari dengan lintasan elips yang kedua garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama yang sama luasnya dengan jarak dengan jangka waktu yang sama kemudian yang ketiga adalah pangkat tiga jarak rata-rata dari matahari berbanding lurus dengan kuadrat kala revolusi sebuah planet planet bumi yang mengelilingi matahari selama revolusinya bumi kadang dekat kadang menjauh posisi bumi berada pada titik terdekat matahari disebut perihelium sedangkan titik terjauhnya disebut epihelium nah bumi berada pada epihelium yaitu pada tanggal 1 Juli 1 Januari maaf jarak epihelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium adalah 147 juta kilometer nah orbit planet merupakan lintasan planet-planet mengelilingi matahari nah bisa dilihat bahwa planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius kemudian lintasan selanjutnya adalah Venus bumi dan Mars selanjutnya setelah lintasan Mars ada lintasan asteroid kemudian ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar setelah Jupiter ada Saturnus kemudian Uranus dan juga Neptunus nah perbandingan planet planet merupakan objek langit yang mengitari matahari yang memiliki bidang orbit yang eksklusif bersih dan dari objek lain di sekitarnya serta memiliki masa yang cukup untuk gaya gravitasi sehingga mampu mempertahankan bentuknya planet hanya ada 8 yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus jika dilihat dari sabuk asteroid, planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar nah kita pelajari karakteristik atau perbandingan pada setiap planetnya yang pertama adalah planet Merkurius ciri-ciri dari planet Merkurius yang pertama adalah hampir tidak memiliki atmosfer kemudian suhu atau temperatur pada siang harinya sangat panas dan pada malam harinya sangat dingin nah planet ini merupakan planet yang ukurannya paling kecil planet yang kedua yaitu Planus Planus memiliki ciri-ciri memiliki atmosfer yang sangat tebal temperatur pada siang hari sangat panas dan malam hari yang sangat dingin memiliki warna yang mengkilat serta atmosfer yang terdiri dari gas karbon dioksida nah planet yang selanjutnya adalah bumi ciri-ciri planet bumi adalah memiliki atmosfer temperatur siang dan malamnya tidak terlalu jauh berbeda kemudian warna kebiruan jika terlihat dari angkasa hal ini karena perbandingan daratan dan lautannya adalah satu banding tiga dimana wilayah lautannya yang lebih luas atau sekitar 75% sehingga jika dari atas tampak kebiruan dan bumi merupakan satu-satunya planet yang ada kehidupan dan di dalamnya terdapat air planet selanjutnya adalah planet Mars ciri-ciri planet Mars yang pertama adalah memiliki permukaan yang berbatu-batu memiliki kutub es seperti di bumi dan suhu permukaan lebih dingin daripada di bumi memiliki gunung berapi dengan ketinggian 23.000 meter di atas permukaan bumi dan warnanya yang kemerahan kemudian planet Jupiter ciri-ciri planet Jupiter yang pertama adalah merupakan planet yang terbesar berdiameter 11 kali dari diameter bumi atmosmernya terdiri dari hidrogen dan helium memiliki awan dan amonia serta kristal es yang keenam adalah planet Saturnus ciri-ciri planet Saturnus adalah angkasanya yang diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen mempunyai cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es yang lebar dan tebal planet yang ketujuh adalah planet Uranus ciri-ciri planet Uranus yang pertama terselubungi oleh kabut tebal yang terutama terdiri atas gas metan kemudian garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi kemudian planet Neptunus ciri-ciri planet Neptunus adalah keadaannya hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut sebagai planet kembar nah suhu permukaannya mencapai 120 derajat Celsius nah dari perbandingan planet dari segi satelit yang dimilikinya nah planet-planet juga mempunyai satelit yang mengedarinya arah peredaran satelit sama dengan arah peredaran planetnya bidang edarnya hampir berhimpitan dengan bidang edar planet di dalam tata surya ada 32 satelit nah berikut adalah penjabarannya bumi memiliki satu satelit yaitu bulan Jupiter memiliki 12 satelit Uranus 5 satelit Mars dan Neptunus memiliki 2 satelit serta Saturnus memiliki 10 satelit nah kemudian selain ada planet di dalam tata surya juga ada benda-benda langit lainnya yang pertama adalah komet komet merupakan rangkaian cahaya yang bergerak dari satu konstelasi ke konstelasi yang lain diantara bintang-bintang rangkaian cahaya komet memperlihatkan seperti untayan rambut panjang oleh karena itu komet sering disebut sebagai bintang berekor nah selanjutnya adalah asteroid asteroid adalah benda-benda langit yang kecil dan mengelilingi matahari lintasan pergerakan asteroid dalam mengelilingi matahari berbentuk lingkaran tetapi kadang juga beberapa asteroid memiliki lintasan pergerakan yang lonjong lentak lintasan atau orbit asteroid dekat dengan ekliptika pada dasarnya asteroid tidak mempunyai angkasa asteroid terbesar adalah seres dengan diameter 750 km nah yang ketiga benda langit yang ketiga adalah meteor dan meteorit nah komet yang terpecah-pecah membentuk meteor pecahannya juga bisa mencapai jutaan kelompok meteor dari pecahan komet ini beredar mengikuti orbit yang tetap di angkasa pada umumnya meteor berukuran sangat kecil masa partikel-partikel meteor kurang dari 1 gram tetapi ada juga meteor yang beratnya mencapai sampai beberapa ton nah demikianlah penjelasan mengenai tata surya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com facebook pkbmalfata manajaya instagram pkbmalfata official dan terima kasih telah klik video ini jangan lupa like comment share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini enjoy the video pkbmalfata terima kasih